Terima kasih telah menonton! Berapa banyaknya? Berapa banyak? Bayarnya pakai makanan gitu Ini benar-benar loh, lihat tuh Benar-benar dicuci tuh Gila ya bang? Ini daunnya banyak banget tuh di belakang Soalnya tadi kita parkirnya di bawah itu kan? Dari kemarin sih bukan tadi Itu daun-daunan jatuhnya langsung ke atap mobil gitu Kan malu kan? Mobil udah keren-keren gitu Tapi kotor Udah-udah bersih kayaknya Nih-nih disini tuh Lihat tuh daun-daunan kotor banget kan? Belakang itu ada tanah-tanah gitu juga Yeay semuanya udah ready Let's go! Hey Bukupong! Ini dari Guma kita pindah ke Nagano Soalnya Guma sama Nagano itu kan deket banget Ini kebetulan tadi kita lewat jalan yang private ya Jalan private gitu kayaknya Itu bukan toh Bener-bener bukan toh Tapi kita harus bayar 500 yen gitu Ada jalan kayak gitu ya Dan tujuan kita kali ini adalah kita mau ke waterfall Konon katanya air terjun ini Kalau kita mandi di air terjun ini bisa dapet pasangan katanya Lihat-lihat tuh Cantik kan? Cantik aku? Iya dong Iya dong Jajah mau makan? Ini namanya ikan apa sih? Iwana Ini ikannya ini ikan air tawar ini Ikan sungai kayaknya ini Oh airnya dingin Gimana rasanya? Masih Enak? Enak Amai Amai? Amai Oh mama makan juga akhirnya Tadi gak mau katanya Enak-enak Enak Tuh ini ikannya tadi aku salah makan Makan ada ekornya tuh banyak banget tadi Garamnya gila Salah makan Satunya berapa? 700 yen Tapi kalau lebih dari 3 pohon Bukan pohon 3 batang 3 batang? 3 ekor? 3 batang Bisa jadi 600 1 ekor Ayo lanjut Ke mana? Lanjut Bridge Jembatan Jembatan apa? Cinta Jembatan kacamata Jembatan kacamata Kacamata siapa? Kacamata siapa? Kacamata siapa? Aku seneng banget kerjain ini Soalnya reaksinya itu lucu Mungkin itu ya Ya Itu Itu yang kamu bilang Jembatan Megane itu Jembatan kacamata itu Ya aku kira lebih kecil Tapi Ya ternyata Besar banget Kita bisa naik ke atas itu Ada orang loh di atas itu Ada orang Namanya Megane Bashi Bashi itu kan jembatan Sedangkan Megane itu kan kacamata Kacamata Aku kira gimana Apanya yang kacamata Kalian setuju gak? Dari mana nih lihat kacamatanya Gak ngerti kan ya? Coba kita tanya ke siap Cok Cok Jangan kabur kamu ke sini Jangan kemana-mana dulu Apa yang namanya Megane ketika kacamata Ini bukan kacamata Ada lubang-lubang gitu Bukan ada lubang empat Kacamata siapa lubang yang empat? Orang yang bikin itu Mungkin pakai kacamata gitu ya Ah bisa jadi Iya dong Kamu Smart people ya Ya udah sampai Hatsikare High five Tunnel Hah? Masuk tunnel dulu? Atau ke jembatan dulu? Di sana juga ada tunnel Berarti ke sini dulu yuk Ayo masuk Tunnel Oh serem ini Dingin banget Dingin Keren Tuh Asli keren Oh Berapa? Suhunya berapa derajat? Dibuang kasih lihat 20 21 Oh gitu? Ayo Ada orang Dua orang lagi nyala Kalian Pernah denger Kalau kita main Ke gunung ya Kalau kita naik gunung biasanya Kita harus bilang tuh Selamat siang gitu Kalau mereka jawab Berarti manusia Nah Sama juga di Jepang Kalau di terowongan Kita fokusnya salam gitu Kalau mereka jawab Berarti Mereka manusia gitu Ini kalau Tiba-tiba lampunya mati gimana ini? Gimana ya? Kabur kita Akhirnya kita udah Keluar Yeay Yeay Wah Akhirnya Wah Ini jembatannya Oh ini sebenarnya dulu Ini jembatan kereta sebenarnya Meganeba sih ini Tapi karena udah ada yang baru nih Di belakang situ Keliatan gak? Nih Sini ya Ada yang baru nih Jadi ini udah ditutup gitu Baru tau aku Gini Mana 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 Penakut dia Kita kerjain aja yuk Penakut Cewek Jepang itu penakut Makanya gampang kita Kalau mau godain mereka Ayo berikutnya lagi Terowongan berikutnya ke sini ya Ayo sini Ayo sini Terowongan berikutnya Ayo Dia yang pegang kawasan sini Makanya bawa bunyi-bunyi gitu Kamu tau gak Kenapa Dia pakai itu Gak tau Kenapa dia pakai itu Karena Kalau langsung Gak ada selara itu Berarti dia Menghilang? Iya gitu Jadi Sebenarnya itu bel Yang dikasih tau Mereka dikasih tau Mereka dikasih tau Dia berada di sini gitu Kalau gak ada Itu pikiran gitu Gak Gak sebenarnya gak kayak gitu Sebenarnya tujuan Ada bunyi itu Walaupun gelap Gulita gitu Artinya ada orang gitu Bukan kalau suaranya hilang Dia menghilang gitu Kenapa? Aku burung Kamu burung Iya sih mirip burung Kamu tau gak? Gak tau Kalau kita kutomu ini Itu berarti Musim Panas Jauh-jauh dari Tokyo ke Guma Guma ke Nagano Terus Nagano Lewatin Guma lagi Sampai ke Saitama Cuman buat Ke restoran kare Ke sutanya Syacho Sampai disini belum buka Coba Gak tau Syacho ini Kita tungguin aja ya Ada suara Ada suara ya Orangnya Beneran orangnya Beneran orangnya Beneran orangnya Kita tungguin aja nih Sampai dia buka Kita hajar Makanannya Kalian gak akan percaya Jauh-jauh Muter-muter Ke tokonya Katanya mereka hari ini Libur Libur-libur Ya libur Tutup tokonya Mereka libur Gak buka Jadi artinya apa? Kita harus pindah tempat Oh Luar biasa sekali Ternyata Syacho Makasih ya Iya Kalau gitu Kita pindah ke tempat lain aja Ini dia Tokonya Oh Ternyata ini dia Open Oh Bener-bener tokonya keren Wow Ini risolnya nih Ini kayak kue apa ini? Kue Sri Lanka ini Ini namanya Roti 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 kan? Ini roti Ini bala-bala ini Bala-bala? Kalau dinanis ya Ini namanya kotu Kotu itu kayak roti Roti? Roti Terus dicampur gitu Dicampur gitu Gak tau Nanti tanya big boy aja Oh ini Pedas Ini gak pedas Ini pedas Ini gak pedas Gimana rasanya? Gimana rasanya? Rasanya Kayak curry Ah kayak curry Dicampur sama Sama mochi Sama mochi gitu Berikutnya nasi goreng Sri Lanka Kaya nasi goreng atau gimana? Beda Beda Tapi Isinya apa itu? Isinya Udang Udang Enak ini ya Nasi nya panjang banget Oh Oke Nasi nya dessert Nen 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 Udang Gula aren Udang Udang Kita udah selesai makan Udang kenyang aja ya Jangan lupa like Subscribe Share Dan Comment Dan Ting 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 Notification Thanks for watching us Be smart And Bye bye Terima kasih.